Selamat datang kembali dengan seri pembelajaran daring Pada kesempatan kali ini Kita akan praktikum virtual untuk kimia SMK Pada KD 3.4 yaitu larutan dan sifat-sifatnya Pertama, kita buka browser dengan koneksi internet Dengan mengetikkan di adresnya edu.budds.info lalu enter Akan keluar tabel untuk praktikum kimia online Kita pilih yang bertuliskan daya hantar listrik pada larutan Materi ini diunduh dari rumah belajar KD Boot Yang saya letakkan di website Budi Simpo Dengan harapan supaya lebih lancar koneksinya Kita akan praktikum secara virtual Alat dan bahannya adalah Ini kabel atau penghantarnya Kemudian lampu Kemudian baterai DC Aki 12 volt atau sejenisnya Elektroda Elektroda itu Batang konduktor yang bersentuhan dengan media ini Yang akan dicelupkan ke dalam Larutan dan ini adalah Gelas kimianya Pada kondisi rangkaian tertutup Misalnya ini tersambung Kemudian ini tersambung Kemudian ini nyala Dikatakan bahwa elektroda ini Menghantarkan arus listrik atau konduktor Sekarang akan kita mengadakan percobaan pada larutan Jadi ada larutan yang bisa menghantarkan arus listrik Ada larutan yang tidak menghantarkan arus listrik Kalau di tengah-tengahnya bagaimana Nah baik Oleh karena itu pada praktek ini nanti Yang kita amati adalah Nyala lampu Dan Gelembung udara yang ada Di antara dua elektroda ini Baik Kita mencoba Air Murni Ini Ini ada beberapa Setnya Kita mulai dari garam Kulik Garam Kemudian Nah ini Larutannya Kemudian ini masih Belum tersambung Saklarnya Sekarang kita Nyalakan Rek saklarnya Disini Lampu kelihatan Terang Nyala Kemudian Di Sekitar elektroda Ada Gelembung Gelembung Dikatakan Larutan garam Itu dapat Menghantarkan Arus listrik Nah disini ada keterangannya Nyala lampu Terang Kita Coba Dengan Larutan yang Lainnya Misalnya Glukosa Kemudian kita Ini rumusnya Glukosa C6 H12 O6 Kemudian saklar Kita hubungkan Dan kita amati Kedua ini Pada lampu Tidak Menyala Dan pada Elektroda Tidak ada Gelembung Sehingga Dikatakan Larutan glukosa Tidak Menghantarkan Arus Listrik Atau Disebut juga Non Elektrolyt Kita coba Larutan yang Lainnya Asam 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 Klorida Asam Klorida Asam Asam Isi Rumusnya HCL Dinyalakan saklarnya Nyala lampu terang Ada gelembung Berarti asam klorida Itu dapat menghantarkan Arus listrik Atau disebut asam klorida Itu larutan elektrolit Kita matikan saklarnya Kita ganti dengan Kalau air murni Kita nyala Rumusnya H2O Kemudian Dinyalakan saklarnya Pada lampu tidak menyala Pada elektroda Tidak ada gelembung-gelembung Dikatakan Air murni Tidak menghantarkan Arus listrik Atau non-elektrolit Gimana kalau Kita cari Apakah ada yang di tengah-tengahnya Antara menghantarkan Dan Elektrolit dan non-elektrolit Ada yaitu menghantarkan dengan lemah sekali Yaitu elektrolit lemah Kita coba Asam asam asetat Rumusnya CH3COOH Kita nyalakan Kalau kalian perhatikan Secara sesakma Pada lampu ini ada sedikit Redup Ada sedikit Atau secara mungkin tidak menyala Tapi ada sedikit Kemudian Di sekitar elektroda Ini ada Gelembung-gelembung Sehingga Untuk Larutan Asam asetat Ini dikatakan Memiliki daya hantar listrik Yang Lemah Dia termasuk elektrolit Tetapi Lemah Karena Tidak mampu Menyalakan Lampu Ini Pada praktik kali ini Juga Disediakan Latihan Soal Kalian bisa klik Latihan soal Untuk menguji Pemahaman Anda Jangan takut Salah Misalnya Senyawa manakah Yang akan Menghasilkan Nyala lampu redup Kalian bisa mencoba Yang mana Nanti akan ada Jawaban Salah Atau Benarnya Jika Laku-laku Bisa Lakukan Percobaan Ini Dan seterusnya Sebelum menjawab Misalnya Ini Wah Jawaban Anda Salah Nah Anda bisa Lakukan Percobaan Untuk Mencoba Ini Anda bisa Lakukan Latihan soal Lagi Selanjutnya Buatlah Kalian bisa Membuat Tabel Anda Menggolongkan Dari Senyawa-senyawa Yang ada Ini Rumus Kimianya Apa Nama Senyawa Rumus Kimianya Apa Kemudian Dia Kesimpulannya Lampunya Menyala Atau Tidak Gelembung Ada Atau Tidak Sehingga Ada Kesimpulannya Elektrolit Kuat Elektrolit Lemah Atau Non Elektrolit Bisa Kalian Melanjutkan Baik Saya Yakin Kalian Semuanya Bisa Demikian Anak-anak Praktikum Virtual Tentang Daya Hantar Listrik Selamat Mencoba Praktik Secara Virtual Semangat Salam Sehat